Anda pernah mendengar Kepulauan Solomon? Kepulauan Solomon atau Kepulauan Salomo adalah sebuah negara kepulauan di Samudera Pasifik bagian selatan yang terletak di sebelah timur Papua Nugini. Ada kebiasaan unik dari penduduk yang tinggal di Kepulauan Solomon, yaitu meneriaki pohon. Untuk apa? Untuk menebang pohon yang mengganggu. Itulah cara mereka mematikan pohon yang akarnya sangat kuat, batangnya keras, dan sulit ditebang dengan kapak. Berapa orang yang fisiknya kuat dan sehat, memanjat pohon sampai ke atas. Ketika sampai di atas pohon, bersama dengan penduduk yang ada di bawah, mereka berteriak sekuat-kuatnya. Mereka bentak dan mengucapkan kata-kata cacian dan makian. Mereka berteriak selama berjam-jam setiap hari, selama kurang lebih 40 hari. Apa yang terjadi kemudian? Sungguh menakjubkan. Pohon yang diteriaki, perlahan-lahan daunnya mengering. Setelah itu dahan-dahannya rontok, perlahan-lahan pohon itu mati dan tentu mudah ditumbangkan. Pohon saja bisa meranggah saat dibentak dan diteriaki, apalagi anak-anak kita. Di seliat PhD, Prof. Ilmu Saraf pada Sekolah Kedokteran Chicago Universitas Kedokteran dan Sain Roslin Franklin. Dalam penelitian yang menyimpulkan bahwa satu bentakan, satu makian, mampu membunuh lebih dari satu meliar sel otak saat itu juga. Satu cubitan, satu pukulan, mampu membunuh lebih dari sepuluh miliar sel otak saat itu juga. Tidaknya itu, juga mengganggu fungsi organ seperti otak, hati, jantung, dan lain sebagainya. Bangkawan, hari ini sudah berapa banyak sel otak anak yang kita bunuh? Bagaimana hari ini kita memperlakukan anak? Begitu juga kelak anak akan memperlakukan kita di masa tua. Kalau mereka dibesarkan dengan bentakan, jangan menyesal. Saat tua nanti kita juga akan menerima perlakuan yang sama. Maka kawan-kawan, bagi yang sudah punya anak, malam ini datangilah saat mereka sudah terlelap dalam tidurnya. Pandanglah dengan sepenuh cinta. Tataplah dengan dalam, dengan hati. Hadirkan momen saat kelahiran mereka ke dunia. Munculkan rasa bangga dan bahagia kelahiran anak pertama kita. Nikmati rasa itu. Hadirkan rasa syukur yang dalam. Bukan kasahan itu sembari berdera air mata. Kita begitu berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Saya sudah jadi ayah, saya sudah jadi ibu. Terima kasih ya Allah. Tak bisa dilukiskan kawan-kawan. Betapa bahagianya saat itu. Tak bisa dilukiskan. Kalau hari ini banyak anak-anak yang tak lagi patuh dan nurut pada orang tuanya. Bisa jadi semua berawal dari lemahnya kemampuan kita. Mengendalikan amarah kita. Is Elliot PhD mengatakan satu pujian atau satu pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak saat itu juga. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.